Merpe Ingin indik merpe? Ketahui dulu perubahan yang bakal terjadi. Pernah melihat gambar merpe bertindik? Jangan heran, hal tersebut bagi sebagian orang adalah hal yang menyenangkan. Alasan pasti pelakunya juga masih belum diketahui, tapi salah satu alasannya adalah kenikmatan yang berbeda saat berhubungan intim. Pada dasarnya, merpe adalah sesuatu yang memiliki fungsi sebagai penetrasi. Tapi, jika kondisinya ditindik, maka merpe berfungsi sebagai sesuatu yang dipenetrasi. Sulit menerjemahkannya. Gini, ketika Anda melihat merpe Anda, Anda pastinya berpikiran kalau alat vital tersebut akan menembus lubang. Tapi, kondisinya berbalik ketika merpe ditindik. Alat vital itu adalah organ yang ditembus. Ya, walau pada kenyataannya juga tetap sama secara visual. Baca juga, untuk pengantin baru, ini empat gaya seks mudah untuk taklukkan pasangan. Bicara mengenai indik merpe, pada umumnya teknik yang dilakukan adalah tangga yakub atau tindikan yang ditusukan di bawah batang merpe. Selain itu, ada juga teknik pangeran Albert atau indik yang dilakukan ke arah kepala merpe. Penindik profesional Chris Sein menjelaskan pada Daily Mail, urusan indik merpe ini adalah sesuatu yang serius. Tidak sekadar estetika, tapi perubahan dalam hal fungsi dan rasa pun terjadi. Baca juga, merpe ereksi tahan lama saat bersenggama, apa ya kuncinya? Menurut Chris Sein, indik merpe tidak terlalu umum. Indik klitoris wood pierchings jauh lebih umum. Hal yang aneh adalah Anda mendapatkan banyak wanita yang masuk bersama teman mereka untuk indik klitoris dan mereka akan memperlakukannya sebagai hal menyenangkan yang mereka lakukan. Untuk beberapa alasan, wanita tampak merasa nyaman datang ke toko. Ketika orang-orang melakukannya, banyak waktu mereka akan datang secara peibadi dan mereka akan sangat gugup karenanya. Saya tidak yakin mengapa ini terjadi, tapi menurut pengalaman saya, Wanita sepertinya selalu sedikit lebih nyaman saat berhadapan dengan tubuh masing-masing. Pria umumnya sepertinya tidak memiliki kesediaan yang sama untuk saling melihat telanjang karena suatu alasan. Mereka tidak ingin orang lain tahu apa yang mereka miliki, terangnya. Apa gaya indik yang paling populer? Ada dua, ada yang disebut frenulum pierching. Ini disebut sebagai tangga yakuk. Ini pada dasarnya hanya melalui kulit. Ini adalah sejumlah kecil rasa sakit yang berlangsung sebentar. Tapi jika terjadi kesalahan, dampaknya luar biasa. Yang paling populer adalah yang dipikirkan orang saat mereka mendengar indik genital pria, adalah pangeran Albert. Mereka terlihat jauh lebih menakutkan daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Sebab besi tindikan akan menembus melalui uretra dan kemudian keluar dari dinding bawah merpe. Indik frenulum dan pangeran Albert cukup banyak menjadi dua tindikan starter. Penindikan genital yang lebih maju, seperti tindikan ampalang dan apadrafia, yang masuk melalui kepala merpe ke arah yang berbeda. Mereka jauh lebih menyakitkan, dan pangeran Albert dan frenulum lebih diuntungkan karena sembuh lebih cepat. Bicara mengenai fungsi seksualnya, penggunaan indik pada merpe menurut Chris sangat berpengaruh pada reaksi saat merpe bertemu dengan Miss V. Karena adanya sesuatu yang ganjal di sana, sensasi yang diterima pun lebih menantang. Makanya, ini sangat tidak direkomendasikan pada mereka yang tidak menyukai tantangan. Rasa sakit yang berlebih pada kedua alat vital bisa menjadi reaksi pertama yang bisa melukai organ intim, tegas Chris. Terima kasih telah menonton!